Assalamualaikum, nama saya Aling Nurnaluri, saya adalah ponder Salam Rancage. Salam Rancage adalah sebuah entitas sosial bisnis, sebuah bisnis yang ditujukan untuk membangun kemanfaatan sosial yang sustainable. Salam Rancage didirikan bermula dari keresahan kami terhadap dua masalah besar yang kami lihat sehari-hari berada di sini. Yang pertama adalah masalah perempuan, banyak sekali para perempuan kita yang sebetulnya mereka sungguh luar biasa hebat sebagai ibu rumah tangga, sebagai tulang punggung keluarga. Tetapi seringkali para perempuan hebat ini karena berbagai keterbatasan yang mereka alami tidak dapat mengakses pekerjaan-pekerjaan yang cukup apresiatif karena keterbatasan pendidikan, karena keterbatasan ekonomi keluarga dan sebagainya. Sehingga mereka bekerja di sektor-sektor yang secara insentif sangat tidak apresiatif. Ketidak apresiatifan itu juga ternyata berpengaruh tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari segi mentaliti mereka sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai toladan bagi anak-anak mereka. Nah ini bagi kami merupakan masalah sosial yang cukup krusial yang seharusnya mungkin kita bisa bergandeng tangan untuk menangani ini. Kekhawatiran kedua adalah tentang isu lingkungan di mana para perempuan ini tinggal. Para perempuan ini tinggal di bantaran sungai yang sehari-hari mungkin sungainya sangat terbiasa sekali, berselewuran banyak sampah. Dan kami berpikir harusnya kita bisa bermula dari para perempuan ini membuat gerakan kebaikan untuk lingkungan mereka tinggal. Nah gerakan kebaikan ini bisa tercapai ketika para perempuan tadi selesai secara mentalitinya, lebih merasa terapresiatif, lebih sejahtera, mungkin lebih bahagia bekerja sama dengan para perempuan lainnya. Dua hal itu sebetulnya yang menjadi konsen kami, kenapa kami mendirikan salam rancage. Produk yang dihasilkan seluruhnya produk-produk handmade, berkerajinan tangan, dari mulai anyaman kertas koran sampai jahit-menjahit. Mengapa kami masuk ke sektor kria, ke sektor kerajinan? Karena memang ibu-ibu ini dicita-citakannya bagaimana mereka bisa tetap tinggal di rumah tapi mendapatkan apresiasi yang cukup layak untuk karya mereka. Bahan baku yang kami gunakan untuk yang produk recycle, dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi, spesifiknya ke paper, spesifiknya ke kertas. Seperti kita ketahui di kota Bogor itu, tidak punya hutan, tidak punya pandan, tidak punya sumber alam yang melipat untuk dibuat kerajinan. Sehingga kami berpikir bagaimana memanfaatkan tadi limbah-limbah yang ada di kota Bogor untuk menjadi bahan baku kerajinan yang kualitasnya cukup tinggi, kualitas ekspor. Sehingga tadi tujuan untuk melahirkan apresiasi yang tinggi untuk ibu-ibu penganyem juga tercapai. Jadi tahapan di kami ada tahapan namanya prototyping. Prototyping itu karena kita lebih banyak B2B dengan konsumen langsung, tidak reselling, tidak satu persatu. Biasanya ada tahapan prototyping dengan konsumen seperti apa yang mereka mau, desainnya, approval design, dan sebagainya. Setelah prototyping jadi, baru kemudian kita latihkan ke ibu-ibu per tahap. Jadi tidak satu orang mengerjakan whole process dari awal sampai akhir, tapi satu orang mengerjakan satu part atau beberapa part saja supaya controlling terhadap kualitas produknya juga terjaga. Setelah proses produksi di ibu-ibu selesai, baru masuk ke tahap finishing. Finishing itu dengan menggunakan coating tadi, coating yang non-toxic. Kemudian masuk ke tahap packaging, baru kemudian di delivery. Karena kita mengusung tadi ramah lingkungan, seluruh proses produksi kita diupayakan ramah lingkungan, eco-friendly. Jadi tidak mengandung bahan baku toksik, seluruh produk kita certified non-toxic. Tetapi certified non-toxic itu juga membuat sekaligus menjadikan produk itu awet, water resistant. Jadi tidak mudah hancur karena percikan air dan sebagainya. Jadi daya tahannya sama seperti halnya produk kayu maupun produk rotan. Saat ini kami yang sudah ekspor langsung mandiri adalah ke Amerika, California dan Calabasas, serta Boston. Yang berco-branding dengan brand-brand lain sudah masuk ke Eropa dan beberapa ini sedang menjajaki ke Jepang dan Australia. Oh iya, sangat banyak. Jadi bagaimana challenging terbesarnya, challenge terbesarnya adalah bagaimana membuat produk handmade. Tetapi untuk skala kualitas ekspor dan skala kapasitas produksi ekspor. Yang kita sering bilang, kayaknya handmade nggak mungkin bikin terlalu banyak gitu ya. Dengan standar-standar tertentu. Nah justru itu tantangan buat kita. Bagaimana membuat produk yang similar, yang standarisasinya nggak terlalu jauh banget. Varian kesalahannya dibuat secara masal karena ibu-ibunya jumlahnya sangat banyak. Kemudian tadi standar kualitasnya, kualitas ekspor. Tentu kualitas ekspor memang sedikit lebih menantang ketimbang kualitas domestik. Karena ada beberapa sertifikasi yang harus kita penuhi, ada beberapa pertimbangan dalam shipping, volume shipping, dan sebagainya. Sehingga itu tantangan tersendiri sih. Kalau misalnya sertifikasinya apa aja untuk produk-produk kriya? Untuk produk kriya, anyaman kertas koran itu hampir sama seperti sertifikasi furnitur ya. Ada coating yang non-toxic, ada uji non-toxic, kemudian ada fumigasi supaya tidak membawa jamur, ada juga water resistant, dan seterusnya. Prinsipnya sih sama seperti furnitur dari bambu atau dari rotan atau dari kayu. Terima kasih telah menonton!